Halo semuanya, bertemu lagi di channel Kangkarta Oficial Channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar wisata Mulai dari wisata sejarah sampai wisata terpopuler Jangan lupa juga tekan subscribe, like dan komennya Follow juga akun tiktok, facebook, dan instagram Kangkarta Oficial Hai semuanya, bertemu lagi di channel Kangkarta Oficial Sekarang akan lagi ada di kawasan Kota Tua Lebih tepatnya kita mau menuju ke museum seni rupa dan keramik Untuk tiket masuknya dikenakan biaya Rp 5.000 per orang Nah, untuk jam operasionalnya, buka dari jam 9 sampai jam 3 sore Buka dari selasa sampai minggu ya Karena hari Senin semua museum biasanya tutup Hari Senin tutup Museum seni rupa dan keramik Terletak di Jalan Poskota No.2, Kota Maja Jakarta Barat Museum yang tepatnya berada di seberang Museum Sejarah Jakarta Memajang keramik lokal dari berbagai daerah dari tanah air Dari era kerajaan Majapahit abad ke-14 Dan dari berbagai negara di dunia Sebelum masuk, akan memilih ke kanan ya Sebelum dari bangunan tuh Karena melihat sesuatu di sana Yaitu gajebo kereta Di dalamnya itu ada kereta kencana Kereta ini telah digunakan oleh Presiden ketujuh Bapak Insinyur Jokowi Dodo Dan Bapak Dokteran Desa M Yusuf Kala Dalam kirap dari Bundelan Hotel Indonesia Sampai Istana Berdeka Jakarta Pada tanggal 20 Oktober 2014 Gedung yang diresmikan pada 12 Januari 1870 itu Awalnya digunakan oleh pemerintah India Belanda Untuk kantor dewan kehakiman Pada benteng Batavia Atau Ordinary Shroud van Jastity Binnen het Kastil Batavia Saat pendudukan Jepang Dan perjuangan kemerdekaan Sekitar tahun 1944 Tempat itu dimanfaatkan oleh tentara KNIL Dan selanjutnya untuk asrama militer TNI Pada 10 Januari 1972 Gedung dengan 8 tiang besar di bagian depan itu Dijadikan bangunan bersejarah Serta cagar budaya yang dilindungi Tahun 1967 sampai 1973 Gedung tersebut digunakan Untuk kantor wali kota Jakarta Barat Dan tahun 1976 Diresmikan oleh Presiden Suharto sebagai Balai Seni Rupa Jakarta Pada tahun 1990 Bangunan itu akhirnya digunakan sebagai Museum Seni Rupa dan Keramik Yang dirawat oleh Dinas Kebudayaan dan Permusiuman DKI Jakarta Pada awalnya namanya yang digunakan Untuk gedung ini adalah Balai Seni Rupa dan Keramik Yang kemudian berubah menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik Sejarah Seni Lukis di Indonesia Seni lukis modern Indonesia dimulai Dengan masuknya penjajahan Belanda di Indonesia Kecenderungan seni rupa Eropa Barat Pada zaman itu Kealiran romantisme membuat Banyak pelukis Indonesia Ikut mengembangkan aliran ini Awalnya pelukis Indonesia Lebih sebagai penonton Atau asisten Sebagai pendidikan kesenian Merupakan hamewah yang sulit dicapai Penduduk di bumi Selain karena harga alat lukis modern Yang sulit dicapai penduduk biasa Raden Saleh Sarip Gustaman Adalah salah seorang asisten Yang cukup beruntung Bisa mempelajari melukis gaya Eropa Yang dipraktekan pelukis Belanda Raden Saleh kemudian melanjutkan Belajar melukis ke Belanda Sehingga berhasil menjadi seorang pelukis Indonesia Yang disegani dan menjadi pelukis istana Di beberapa negara Eropa Namun seni lukis Indonesia tidak melalui Perkembangan yang sama Seperti jaman Renaisan Eropa Sehingga perkembangannya Pun tidak melalui tahapan yang sama Dikarenakan lantai 2 Dan ruangan ini Sedang direnovasi Sebagian koleksi Lukisan dipindahkan Ke ruangan samping Kita lanjut ke ruangan selanjutnya Sebelum masuk Disini ada banyak sekali Patung kayu modern Nah yang depan kita ini Terus di ujung sebelah sana juga ada 2 lagi Itu beda-beda ya Siapa pembuatnya Karya siapa itu Beda-beda ya Kalau yang ini Karya Danarto Patung kayu modern Karena Akang datang kesini hari biasa Jadi sepi pengunjung Dan ini ada banyak sekali meja Buat bikin seni rupa dari tanah liat Ini tuh mejanya bisa diputer-puter Nanti ngebentuknya gampang Mari kita masuk Nah disana sudah kelihatan Ya lukisan gede banget Itu merupakan penjual ikan Karya Heng Ngantung Nah ini masih karya Heng Ngantung Dengan tema rencana monumen pembebasan Ruangan ini menampilkan lukisan ngantung Yang bertema sosial Dengan pengemudi becak Dan pedagang keliling sebagai objeknya Di lukisan itu Ngantung ini merasakan bagaimana Masyarakat kelas bawah Bekerja keras Menyambung hidup di kota Jakarta Di lukisan itu Ia juga ingin memperlihatkan Simpatinya kepada mereka Selain lukisan bertema sosial Di ruangan ini juga Ditampilkan sketsa-sketsa Yang mendokumentasikan peristiwa Peristiwa penting dalam sejarah nasional Seperti dokumentasi tentara PETA Di masa pendudukan Jepang Dan perundingan lingkar jati Pada tahun 1946 Selain lukisan dari Hengantung Ada juga lukisan dari Dede Eri Supriya Yaitu kota urban Di samping lukisan Dede Eri Ada lukisan masih karya Hengantung Lukisan Abang Beca Karya Hengantung Yang ini lukisan bertemakan Perkapalan karya Hari Jadi Seni di tengah kecamuk revolusi Dan diplomasi Sepanjang 1945 sampai 1950 Seniman melibatkan diri Ke kancah perang kemerdekaan Sesuai dengan kemampuan Yang mereka miliki Pada umumnya mereka melukiskan Suasana pertempuran Beberapa lainnya melukiskan Potret kehidupan Sehari-hari masyarakat Indonesia Yang sedang mengalami Masa transisi Selain itu Untuk membantu pemerintah Merekam dan menyiarkan Makna kemerdekaan Sejumlah perkumpulan seniman Bermunculan Pada 20 Oktober 1945 Misalnya atas inisiatif Jajengas Moro Dan sejumlah pelukis di Yogyakarta Dibentuk pusat Dibentuk pusat tenaga pelukis Indonesia Konflik, intrik, dan perdebatan besar Pada dasar warsa 1950-an Indonesia terseret ke dalam arus perang dingin Antara Amerika Serikat dan Uni Soviet Dua negara adidaya yang berbeda Dalam hal pemerintahan Ideologi ekonomi dan militer Dalam wacana seni dan kebudayaan Seniman-seniman mengalami polarisasi Mereka aktif memperdebatkan Identitas atau kepribadian Nasional seperti apa yang sebaiknya dijalankan Bangsa Indonesia Untuk membangun seni dan budayanya Di satu pihak kubu lembaga kebudayaan rakyat Lekra Yang dibentuk pada tahun 1950 Menetapkan kerakyatan Sebagai landasan visional Sementara di pihak lain Membayangkan kebudayaan Indonesia Sebagai bagian dari kebudayaan dunia Universalisme Yang berakar dari surat kepercayaan gelanggang Sementara dari kompok Islam Terutama Naldatul Ulama Para seniman berkumpul Di dalam wadah lembaga Seni budaya muslimin Indonesia Atau Lesbumi Seniman-seniman yang tergabung dalam Lekra Memformulasikan realisme Kedalam konsep yang membayangkan Terciptanya integrasi sosial Antara seniman dengan rakyat Dengan penerapan poros 151 Yaitu Satu asas politik sebagai panglima Lima perdoman penciptaan Yaitu meluas dan meninggi Tinggi mutu ideologi Dan tinggi mutu artistik Orde Baru Orde Baru Medan Baru Orde Baru 1966 Sampai 1998 Menjanjikan suatu optimisme Bagi bangsa Indonesia Sebagaimana diwakilkan oleh lukisan Oleh lukisan Esujono Maka lahirlah angkatan 66 di ruangan ini Di masa ini Seniman merayakan kemenangan paham Humanis Universal Atas seni-seni partisan Berpaham kerakyatan Seniman mengungkapkan Kebebasan berekspresi secara individual Tidak lagi dibawa kendali Partai sebagaimana Masa sebelumnya Rakyat dari balik kaca Lukisan kaca telah lama dikenal Dalam kasana seni Indonesia Secara historis Lukis kaca Berkembang mulai abad ke-16 Lukisan ini dianggap Sebagai lukisan rakyat Yang populer Untuk hadiah natal di Eropa Lukis kaca telah berkembang Lebih dulu daripada Lukisan cat minyak di kanvas Meskipun agak lambat Lukisan kaca Mencapai perkembangan pesat Antara tahun 1910 Sampai 1960-an Lukisan kaca Dikembangkan oleh para seniman Di segala penjuru dunia Dan kini telah membentuk Gaya dan tradisi masing-masing Orde baru Medan baru Hingga awal tahun 1960-an Dominasi seni lukis Dengan langgam Realisme sosial merupakan arus utama Pada seni rupa Indonesia Di saat yang sama Dibentuknya berbagai pendidikan formal Seni di Yogyakarta dan Bandung Memungkinkan pendekatan teori-teori estetika Menjadi referensi pembelajaran seni Yang sebelumnya tidak terlalu dominan Dalam pendidikan sanggar Akademi seni juga mendorong Tumbuhnya ragam gaya abstrak Yang menitikberatkan penyederhanaan garis Dan stilasi bentuk dari alam Berdasarkan analisis seniman Pedoman seni untuk seni Pada seni rupa abstrak Dinilai bersifat subjektif Dan menghalangi seni yang revolusioner Pas cet tragedi 1965 Dunia seni rupa Indonesia turut mengalami pergeseran Dimana seni dengan semangat kerakyatan surut Dan tergantikan ragam seni rupa abstrak Yang mengisi ruang-ruang seni rupa Di tanah air Untuk seni keramik Akan dilanjut di part 2 ya Videonya upload hari Rabu See you next video Bye bye